selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya pada materi matrik ini kompetisi dasar yaitu menjelaskan pengertian matrik dan jenis-jenis matrik kesamaan matrik serta transport matrik dengan menggunakan masalah konstektual ada pun tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap cermat dan teliti dalam menjelaskan pengertian matrik, jenis-jenis matrik, kesamaan matrik serta transport matrik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari nah itulah dia sekilas tentang kompetisi dasar dan tujuan pembelajaran pada materi matrik baiklah yang pertama sekali disini kita akan membahas yaitu pengertian matrik dulu nah kita lihat pengertian matrik adalah suatu sekelompok bilangan dalam bentuk persegi yang diatur menurut baris dan kolom dan dibatasi oleh tanda kurung nah jadi dari pengertian matrik ini berupa sekelompok bilangan yang susunannya terdiri dari baris dan kolom dan ada pembatasnya yaitu tanda kurung tanda kurung disini nanti ada tiga, ada tanda kurung biasa, ada tanda kurung siku, ada tanda kurung kurawal jadi nantinya bisa dipilih salah satu dari ketiga tanda kurung tersebut kemudian pada matrik, pada matrik itu menamai suatu matrik itu harus dibuat dengan huruf kapital ataupun huruf besar nah semisal disini matriknya matrik A kemudian pada matrik juga yang dikatakan dia baris baris itu disimbolkan dengan huruf M kecil yaitu dari 1-1, A-1-1 sampai dia A-1-N berarti dia dari kiri ke kanan ini A-1-1, A-1-2 sampai dia A-1-N A-2-1, A-2-2 sampai dia A-2-N sampai dia A-M-1 sampai A-M-N berarti ini dikatakan semua bentuk baris pada matrik kalau dikatakan dia kolom kolom itu dari atas ke bawah A-1-1, A-2-1, A-M-1 sampai dia nanti A-1-N sampai A-M-N berarti ini dikatakan semua dengan kolom pada matrik kolom pada matrik itu biasa disimbolkan dengan huruf N N kecil jadi dari pengertian matrik ini semua unsur yang berada pada matrik ini yang dibatasi oleh tanda kurung ini inilah yang dikatakan semua elemen atau unsur pada matrik itu sudah dia sekilas mengenai pengertian matrik selanjutnya yang kedua disini kita artikan yaitu pengertian ordo pada matrik pada matrik ada dikatakan dengan istilah ordo ordo itu diperoleh dari banyaknya baris pada matrik dan banyaknya kolom pada matrik biasa pada matrik ordo itu dituliskan dengan M kali N berarti M kali N menyatakan banyaknya baris dengan banyaknya kolom jadi untuk menentukan ordo matrik itu kita hanya menghitung berapa banyak barisnya berapa banyak kolomnya kita lihat secara jelas contoh soal dari ordo matrik menentukan ordo matrik kita perhatikan contoh yang pertama matrik A dengan elemen atau unsurnya pada baris pertama 78 pada baris kedua 65 berarti dari matrik ini bisa kita tentukan dengan jelas ordo-nya berordo 2 kali 2 karena pada matrik ini terdiri dari 2 baris yaitu baris pertama 78 baris kedua 65 sedangkan kolomnya 2 yaitu 7 dan 6 kolom pertama 8 dan 5 kolom kedua berarti matrik A berordo 2 kali 2 kemudian kalau masih kurang jelas masih ada di contoh soal kedua yaitu matrik B matrik B disini elemen atau unsurnya pada baris pertama 6, 3, 5 pada baris kedua 7, 1, 9 berarti dari sini untuk menentukan ordo matriknya untuk menentukan ordo matrik B kita hanya menghitung berapa banyak barisnya berapa banyak kolomnya berarti duluan baris kita hitung berarti barisnya baris pertama 6, 3, 5 baris kedua 7, 1, 9 sedangkan kolomnya kolom pertama 6, 7 kolom kedua 3, 1 kolom ketiga 5, 9 berarti dari matrik B ini dia berordo 2 baris 3 kolom nah bapak rasa untuk pengertian ordo matrik sudah cukup jelas kita lanjut kemudian yang ketiga disini jenis-jenis matrik jenis-jenis matrik itu sangat banyak sekali kita bisa lihat pengertian-pengertiannya dari jenis-jenis matrik ini yang pertama ada dikatakan dengan matrik baris kalau dikatakan dia matrik baris yaitu matrik yang terdiri dari 1 baris dan selalu berordo 1 kali N kalau dikatakan dia matrik baris selalu terdiri dari 1 baris dan berordo 1 kali N kita lihat contohnya matrik A berordo 1 kali 3 dengan elemen atau unsurnya 2, 4, 5 berarti dari contoh ini bisa kita lihat barisnya hanya terdiri dari 1 baris yaitu 2, 4, 5 sedangkan kolomnya terdiri dari beberapa kolom yaitu 2, 4, 5 makanya dari contoh ini matrik baris ini selalu berordo 1 kali N selanjutnya yang kedua yang kedua ada dikatakan dia matrik kolom matrik kolom itu pengertiannya kebalikan dari matrik baris yaitu matrik yang hanya memiliki 1 kolom dan selalu berordo N kali 1 artinya pada matrik kolom ini selalu kita temui kolomnya 1 dan barisnya terdiri dari beberapa baris dapat kita lihat sebagai contoh matrik B berordo 3 kali 1 berarti matrik B ini terdiri dari 3 baris 1 kolom berarti barisnya baris pertama 2 baris kedua 5 baris ketiga 7 sedangkan kolomnya hanya 1 yaitu 2, 5, 7 nah untuk matrik kolom Bapak cukupkan pengertiannya sampai disini kita lanjut ke yang ketiga matrik persegi matrik persegi dikatakan dia matrik persegi yaitu matrik yang banyak barisnya sama dengan banyak kolomnya artinya disini kalau kita temui nanti matriknya itu banyak barisnya sama dengan banyak kolomnya berarti itu identik dengan matrik persegi sama seperti sebuah bujur sangka sebuah bujur sangka itu pun kita kenal semua sisinya itu sama panjang berarti di matrik persegi itu juga kita ibaratkan seperti sebuah bujur sangka ini dapat kita jelas perhatikan dengan contoh yang sudah Bapak sajikan kita misalkan matrik C berodo 2x2 berarti 2x2 itu artinya barisnya terdiri dari 2 baris dan 3 kolom dapat kita lihat baris pertama 4 dengan 6 baris kedua 3 dengan 2 kolom pertama 4 dengan 3 kolom kedua 6 dengan 2 selanjutnya matrik D matrik D berodo 3x3 artinya 3x3 disini matrik ini terdiri dari 3 baris dan 3 kolom dapat kita lihat pembuktiannya dengan jelas pada matrik D ini baris pertama elemen atau unsurnya 1, 2, 3 baris kedua elemen atau unsurnya 5, 7, 8 baris ketiga elemen atau unsurnya 9, 6, 4 nah kemudian kita perhatikan kolomnya kolom pertama 1, 5, 9 kolom kedua 2, 7, 6 kolom ketiga 3, 8, 4 nah maka dari sini bisa dengan jelas kita lihat pengertian dari matrik persegi bapak rasa dari ketiga jenis matrik ini sudah cukup jelas dari penjelasannya selanjutnya kita masuk yang keempat matriks diagonal matriks diagonal pengertiannya matrik persegi yang elemen-elemen selain pada diagonal utamanya bernilai 0 artinya kalau kita temui matriknya itu berbentuk persegi tetapi pada elemen-elemen diagonal utamanya tidak 0 nilainya maka itu merupakan matriks diagonal nah bisa kita lihat dari contoh yang sudah bapak sadikan misalnya ada matrik C berodo 2x2 matrik C ini berodo 2x2 terdiri dari 2 baris dan 2 kolom kalau kita perhatikan pada baris pertama 4 dengan 0 baris kedua 0 dengan 2 jadi kalau kita tarik garis diagonalnya maka garis diagonal ini akan membentuk unsur atau elemen yang tidak 0 nilainya maka inilah dia contoh dari matrik diagonal kita dapatkan unsur elemen yang didalui garis diagonal yaitu 4 dengan 2 sedangkan nilai yang lain yaitu 0 kalau masih kurang jelas masih ada di contoh matrik D berodo 3x3 berarti 3x3 disini terdiri dari matrik 3 baris dan 3 kolom kalau kita perhatikan matrik ini kita tarik garis diagonalnya maka pada garis diagonal itu akan membentuk unsur yang nilainya bukan 0 tetapi yang lain nilainya 0 berarti dari sini kita dapatkan unsur atau elemen yang didalui garis diagonal yaitu nilainya 1, 7, 4 sedangkan nilai yang lain atau unsurnya kita dapatkan nilainya 0 nah inilah dia tentang penjelasan mengenai matriks diagonal selanjutnya kita masuk ke matrik identitas kalau dikatakan dia matrik identitas yaitu matrik skalar yang elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai 1 artinya pada matrik identitas ini yaitu matrik yang elemen pada diagonal utamanya nanti kita tarik garis diagonal utamanya kita dapatkan nilainya selalu bernilai 1 sedangkan nilai yang lainnya 0 itu perbedaannya dengan matrik diagonal tadi kalau matrik diagonalnya itu elemen pada diagonal utamanya tidak 0 bebas nilai bilangannya tetapi pada matrik identitas ini pada diagonal utamanya selalu 1 dan nilai unsur pada yang lain selalu 0 bisa kita lihat dengan jelas contohnya contoh yang pertama matrik I borordo 2 x 2 berarti ini terdiri dari 2 baris dan 2 kolom maka kalau kita lihat elemen atau pada unsur pertama baris pertama 1 dengan 0 baris kedua 0 dengan 1 kalau kita tarik garis diagonalnya ini maka kita dapatkan hasilnya nilainya unsurnya 1 sedangkan yang lainnya 0 selanjutnya kita lihat matrik I borordo 3 x 3 ini terdiri dari 3 baris dan 3 kolom kalau kita perhatikan baris pertama 1 0 0 baris kedua 0 1 0 baris ketiga 0 0 1 berarti kalau kita tarik garis diagonal utamanya maka akan kita dapatkan nilai diagonalnya selalu bernilai 1 sedangkan nilai-nilai yang lain selalu 0 nah Bapak rasa dari penjelasan contoh-contoh soal ini sudah cukup jelas mengenai pengertian dari matrik identitas selanjutnya disini yang keempat kita masuk ke transpos matriks kalau dikatakan dia transpos matrik berarti transpos berasal dari kata trans berarti pindah transpos matrik itu disimbolkan dengan huruf T besar seperti aksen dia nanti yaitu perpindaran atau pertukaran baris menjadi kolom kolom menjadi baris Bapak ulangi sekali lagi pengertian dari transpos matrik yaitu perpindahan atau pertukaran antara baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris dari pengertian itu bisa dengan jelas kita lihat contoh-contoh bagaimana dia mentranspos sebuah matrik kita perhatikan sebuah matrik dengan elemen atau unsurnya pada baris pertama 3 4 baris kedua 27 kemudian pada kolom pertama 32 pada kolom kedua 47 dari sini nanti bisa kita lihat order matrik ini berordo 2x2 jadi untuk mentranspos matrik ini maka kita akan memindahkan kita akan memindahkan baris menjadi kolom baris menjadi kolom kolom menjadi baris kolom menjadi baris kita lihat baris pertama kita bentuk dia menjadi kolom berarti kita bentuk ke bawah 34 baris kedua kita bentuk menjadi kolom berarti 27 inilah dia hasil dari transpos matrik kalau masih kurang jelas masih ada di matrik B matrik B yaitu pada baris pertama 219 pada baris kedua 847 jadi dari matrik B ini dapat kita transpos berarti B transpos sama dengan kita lihat baris pertama kita jadikan bentuknya kolom 219 baris kedua kita jadikan kolom kedua 847 ke bawah nah bapak rasa dari penjelasan transpos matrik ini sudah cukup jelas intinya kita hanya mengubah posisi bentuk yaitu kita pindahkan bentuk baris menjadi kolom sebaliknya kolom menjadi bentuk baris selanjutnya yang kelima yang kelima disini kesamaan 2 buah matrik 2 buah matrik dikatakan sama ada di syaratnya syarat yang pertama ordonya ordonya dulu kita perhatikan ordo matrik itu harus sama kemudian kalau ordonya sudah kita perhatikan baru kita perhatikan elemen-elemen yang seletak elemen-elemen yang seletak itu nilainya juga harus sama berarti kalau 2 syarat ini memenuhi maka kedua matrik itu dikatakan sama nah kita lihat dari pengertian itu kita lihat contoh soalnya kita misalkan ada sebuah matrik yaitu matrik A 6 min 1 pada baris kedua 5 4 kemudian matrik B pada baris pertama 6 min 1 pada baris kedua 5 4 jadi kalau kita perhatikan dua buah matrik ini dikatakan sama ordonya dulu kita perhatikan pada matrik A ordonya ini terdiri dari dua baris dan dua kolom pada matrik B terdiri dari dua baris dan dua kolom berarti syarat pertama memenuhi kemudian kita lihat elemen yang seletak kalau dikatakan dia elemen yang seletak posisi dari unsur tersebut sama dia nilainya kita perhatikan pada matrik A baris pertama 6 dengan min 1 pada matrik B 6 dengan min 1 pada baris kedua matrik A 5 4 matrik B 5 4 berarti kita lihat posisi elemen-elemennya ini sama yang seletak selalu sama nah jadi dari kedua matrik ini inilah yang dikatakan dua buah matrik itu sama berarti matrik A sama dengan matrik B nah kemudian kalau masih kurang jelas masih ada contoh pengaplikasian contoh soal kedua tentang kesamaan dua matrik kita perhatikan dari matrik di bawah ini jika matrik A sama dengan B maka tentukanlah nilai dari X dan Y nah jadi kita perhatikan kalau sekilas matrik A ini dan matrik B ini ordonya sama yaitu berordo 2 kali 2 jadi nanti disini tugas kita bagaimana menyamakan kedua matrik ini sama dengan menentukan nilai variabel masing-masing pada unsur yang belum kita ketahui nilainya nah kita lihat pada matrik A itu baris pertama elemen atau unsurnya 6 dengan 4Y pada baris kedua 15 dengan 4 kemudian pada matrik B baris pertama 6 dengan min 12 baris kedua 3X dengan 4 berarti disini kita hanya memperhatikan elemen-elemen yang belum sama berarti 6 berada pada baris pertama kolom pertama pada matrik A pada matrik B juga berada pada baris pertama dan kolom pertama sudah sama kemudian pada matrik A elemen pada baris kedua kolom kedua 4 elemen pada matrik B baris kedua kolom kedua 4 sudah sama berarti kita hanya memperhatikan unsur elemen yang seletak yang belum sama nilainya berarti kita lihat 4Y Ataupun bisa kita mulai dari 3X Terserah Nah disini kita mulai dari X dulu 3X Dia berada pada baris Kedua kolom pertama pada matrik B Kemudian kita lihat Pada baris kedua Kolom pertama pada matrik A 15 Berarti kita buat persamaan A sama dengan B Atau B sama dengan A Berarti disini 3X sama dengan 15 Berarti X sama dengan 15 per 3 X sama dengan 5 Berarti nilai X nya kita dapatkan 5 Berarti kalau sudah kita ganti nilainya ini X sama dengan 5 Berarti 3X 3 kali 5 Sama dengan 15 Berarti unsur pada baris pertama Pada baris kedua kolom pertama Matrik B sudah sama dengan Matrik A baris kedua kolom pertama Nah selanjutnya 4Y 4Y seletak dengan min 12 Berarti 4Y Sama dengan min 12 Berarti Y sama dengan Min 12 per 4 Y sama dengan Negatif 3 Berarti kalau sudah kita dapatkan nilainya sama dengan min 3 Berarti 4Y 4 kali min 3 Sama dengan min 12 Berarti matrik A sudah sama unsurnya dengan matrik B Maka Kalau sudah kita dapatkan nilai pengganti X sama dengan 5 Dan Y sama dengan 3 Maka kedua matrik ini sudah dikatakan sama Nah Bapak rasa untuk penjelasan mengenai matrik Tentang kesamaan 2 matrik Bapak cukupkan sampai disini Jadi dari awal Sampai di kesamaan matrik tadi Dari awal pengertian matrik Ordo matrik Kemudian jenis-jenis matrik Kemudian dia tadi Kesamaan 2 buah matrik dan transpos matrik Bapak cukupkan sampai disini Jadi harapan Bapak nantinya Apa yang sudah Bapak paparkan satu persatu tadi Anak-anak kami sudah bisa memahami Mengenai pengertian dan jenis-jenis matrik Serta kesamaan matrik dan transpos matrik Jadi disini Bapak membuat tugas untuk anak-anak kami Mengenai soal-soal latihan Seputar mengenai penjelasan matrik tadi Jadi Bapak harapkan anak-anak kami Silakan Silakan menyelesaikan soal latihan ini Karena Bapak sudah menerangkan satu persatu tadi Tentang materi matrik di part 1 ini Nah jadi Bapak cukupkan sampai disini Bapak sudah ini dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SMK bisa